I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, and the faith is if you wanna play toss, I wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't ever slow up, no I don't ever slow up. Fabio Digian Antonio sukses tampil juara finish P5 di MotoGP Silverstone 2024, pembalap andalan Pertamina Enduro VR46 Racing Team, bikin bangga Valentino Rossi. Fabio Digian Antonio, pembalap andalan Pertamina Enduro VR46 Racing Team, menorehkan prestasi gemilang dengan finish di posisi kelima pada MotoGP Silverstone 2024. Dengan mengendarai Desmosedici Ducati GP23 terbaru berlivery spesial, Digian Antonio menunjukkan performa impresif yang membuat bangga timnya, terutama sang legenda MotoGP, Valentino Rossi. Balapan di sirkuit Silverstone selalu menawarkan tantangan tersendiri dengan karakteristik track yang kompleks. Namun, Digian Antonio, yang akrab di Sapa Digia, mampu mengatasi semua tantangan tersebut dan tampil dominan sepanjang balapan. Dibekali mesin Ducati GP23 terbaru yang terkenal ganas, serta dukungan penuh dari tim Pertamina Enduro VR46, Digia berhasil menembus lima besar, sebuah pencapaian yang membanggakan. Sejak sesi latihan bebas hingga kualifikasi, Digia sudah menunjukkan tanda-tanda akan performa kuatnya. Start dari posisi ke-9, ia mampu melakukan beberapa overtake krusial di awal balapan, mempertahankan ritme yang konsisten, dan akhirnya mengamankan posisi ke-5. Hasil ini tidak hanya penting bagi klasemen sementara, tetapi juga menjadi bukti peningkatan signifikan dari penampilannya di musim ini. Mesin Desmosedici GP23 terbaru yang ditunggangi Digia dilengkapi dengan livery spesial untuk merayakan 75 tahun MotoGP. Desain livery ini tidak hanya memukau secara visual, tetapi juga melembangkan sejarah panjang dan prestasi gemilang di dunia balap motor. Penampilan istimewa ini berhasil memotivasi Digia untuk memberikan yang terbaik di track. Valentino Rossi, pendiri VR46 Racing Team, tidak bisa menyembunyikan kebanggaannya terhadap penampilan Digia. Fabio telah menunjukkan performa luar biasa hari ini. Finish di posisi ke-5 dengan segala tantangan yang ada adalah pencapaian yang luar biasa. Dia membuktikan bahwa kerja keras dan dedikasi selalu membuahkan hasil, ujar Rossi dengan penuh kebanggaan. Tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team juga mengungkapkan rasa bangga mereka atas pencapaian Digia. Fabio telah menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Dengan dukungan mesin Ducati GP23 dan kerja keras seluruh tim, kami sangat puas dengan hasil ini. Ini adalah bukti nyata bahwa tim kami terus berkembang dan mampu bersaing di level tertinggi, kata menir tim. Para penggemar MotoGP memberikan apresiasi tinggi terhadap penampilan Digia di Silverstone. Ini adalah salah satu penampilan terbaik Digia di MotoGP. Dia menunjukkan ketangguhan dan kecerdikan dalam balapan, serta kemampuan untuk mengendalikan motor dengan sangat baik, komentar salah satu pengamat. Dengan hasil ini, Fabio Digian Antonio semakin memperkuat posisinya di kelas men sementara MotoGP 2024. Performa konsisten dan semangat juangnya membuatnya tetap menjadi salah satu pembalap yang diperhitungkan dalam perburuan gelar juara dunia. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia kini semakin menantikan aksi-aksi spektakuler dari Digia di balapan-balapan berikutnya. Secara keseluruhan, pencapaian Fabio Digian Antonio di MotoGP Silverstone 2024 menjadi salah satu momen paling berkesan dalam musim ini. Keberhasilannya untuk finish di posisi kelima dengan segala tantangan yang ada adalah bukti dari kualitas dan semangat juangnya. Dengan dukungan penuh dari tim dan penggemar, Digia siap melanjutkan perjuangannya dan mengejar gelar juara dunia di ajang MotoGP. Valentino Rossi dan seluruh tim Pertamina Enduro VR46 Racing Tim tentunya sangat bangga dan berharap ini adalah awal dari banyak prestasi gemilang di masa depan. Enea Bastian ini raih podium tertinggi di MotoGP Silverstone 2024. Di bekali livery spesial, tampil kesetanan menangkan balapan usai asapi Jorge Martin dan Francesco Banyaya, bos Ducati tak bisa berkata-kata. MotoGP Silverstone 2024 menjadi panggung pembuktian bagi Enea Bastian ini yang sukses meraih kemenangan pertamanya musim ini. Dengan livery spesial yang menghiasi motornya, Bastian ini tampil memukau dan berhasil mengasapi dua rival tangguhnya, Jorge Martin dan Francesco Banyaya. Penampilannya yang luar biasa membuat bos Ducati, gigi dalinya, terkesima dan kehabisan kata-kata. Balapan dimulai dengan tensi tinggi. Bastian ini yang memulai dari posisi kedua langsung menunjukkan taringnya. Menggunakan livery spesial yang didesain untuk balapan di Silverstone ini, ia memberikan tekanan besar pada Jorge Martin yang start dari pole position. Tidak butuh waktu lama bagi Bastian ini untuk menempel ketat di belakang Martin, menunjukkan niatnya untuk mengambil alih pimpinan balapan. Pertarungan antara Bastian ini, Martin, dan Banyaya berlangsung sengit sejak lap pertama. Pada lap kelima, Bastian ini berhasil menggeser Banyaya dari posisi kedua dengan manuver cerdas di tikungan tajam. Tidak berhenti di situ, ia terus menekan Martin dengan agresif dan akhirnya berhasil mengambil alih posisi pertama pada lap ke-sepuluh. Keberanian dan kecerdikan Bastian ini dalam melakukan manuver di tengah persaingan ketat ini menunjukkan kualitasnya sebagai pembalap kelas dunia. Sementara Martin dan Banyaya terus berusaha mengejar, Bastian ini tampak berada di liga tersendiri dengan konsistensi dan kecepatannya. Menjelang akhir balapan, Bastian ini semakin menunjukkan dominasinya. Ia berhasil menjaga kecepatan tinggi dan fokus sepanjang sisa balapan, sehingga jarak dengan Martin dan Banyaya semakin lebar. Pada akhirnya, Bastian ini menyentuh garis finis dengan keunggulan signifikan, mengukuhkan posisinya di puncak podium Silverstone 2024. Jorge Martin yang merusaha keras mengejar harus puas di posisi kedua, sementara Francesco Banyaya finis di posisi ketiga, melengkapi podium. Penampilan kedua pembalap ini tidak cukup untuk mengimbangi performa luar biasa Bastian ini pada hari itu. Kemenangan ini disambut dengan antusiasme tinggi dari seluruh tim Ducati, terutama gigi Dalinya, bos Ducati. Dalam wawancara setelah balapan, Dalinya mengaku terkesima dengan penampilan Bastian ini yang luar biasa. Ia bahkan kehabisan kata-kata untuk menggambarkan kebanggaannya terhadap pembalap muda ini. Saya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Enea tampil sangat luar biasa hari ini. Livery spesial tampaknya membawa keberuntungan, tetapi yang lebih penting adalah kemampuan dan keberanian Enea di atas lintasan. Ini adalah kemenangan yang sangat pantas, ungkap Dalinya dengan emosional. Kemenangan ini menjadi tonggak penting dalam karir Enea Bastian ini di MotoGP. Dengan penampilan yang begitu mengesankan, ia kini menjadi salah satu pembalap yang paling diperhitungkan di sirkuit. Seluruh penggemar dan tim Ducati berharap penampilan cemerlang ini akan terus berlanjut di balapan-balapan berikutnya. MotoGP Silverstone 2024 kini tercatat sebagai salah satu momen bersejarah dalam dunia balap motor, di mana Enea Bastian ini menunjukkan bakat dan kemampuannya untuk menjadi yang terbaik. Perjalanan karir gemilangnya tentu akan terus dinantikan oleh para penggemar balap di seluruh dunia. Fabio Digianantonio, temukan jati diri, dulu dibuang Gresini Racing, kini jadi bintang MotoGP baru. Fabio Digianantonio, nama yang mungkin dulu hanya dikenal sebagai salah satu pembalap MotoGP yang berjuang untuk menemukan pijakannya, kini telah berubah menjadi bintang baru di kancah balap motor dunia. Kisah transformasi Digianantonio ini bukan hanya tentang perjuangan, tetapi juga tentang kesempatan kedua dan bagaimana ia memanfaatkannya dengan baik. Perjalanan Digianantonio di dunia MotoGP tidak selalu mulus. Setelah beberapa musim yang sulit bersama Gresini Racing, tim tersebut memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak dengan pembalap muda asal Italia ini. Keputusan ini sempat mengguncang karir Digianantonio, membuatnya harus berjuang keras untuk menemukan tim yang mau memberinya kesempatan. Namun, keberuntungan berpihak pada Digianantonio ketika Pertamina Enduro VR46 Racing Team, yang dipimpin oleh legenda MotoGP Valentino Rossi, memutuskan untuk merekrutnya. Tim ini melihat potensi besar dalam diri Digianantonio yang belum sepenuhnya tergali. Bergabung dengan tim ini memberikan Digianantonio kesempatan untuk membuktikan kemampuannya di lintasan balap. Digianantonio tidak pernah melupakan siapa yang memberinya kesempatan kedua ini. Dalam berbagai kesempatan, ia selalu mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Valentino Rossi. Menurutnya, Rossi bukan hanya seorang pemimpin tim, tetapi juga mentor yang membantu mengasah keterampilannya dan memberinya kepercayaan diri yang selama ini hilang. Valentino telah menyelamatkan karir saya, ucap Digianantonio. Tanpa dukungan dan bimbingannya, saya mungkin tidak akan berada di sini sekarang. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Bertepatan dengan hal itu, tim Pertamina Enduro VR46 Racing resmi diumumkan sebagai tim yang didukung pabrikan Ducati mulai MotoGP 2025. Tim milik Valentino Rossi itu pun akan mendapat Desmosedici GP25. Namun, VR46 hanya menyediakan satu motor spesifikasi pabrikan untuk Fabio Digianantonio. Informasi terkait alokasi motor itu diungkap mener tim Ducati Lenovo Davide Tardosi dalam wawancara dengan channel di sirkuit Silverstone, Inggris, Jumat kemarin. Wawancara itu juga menguak tentang formasi pebalap VR46 musim depan yang belum diumumkan secara resmi, yaitu Digianantonio sebagai rider utama. Akan ada satu motor resmi untuk Fabio Digianantonio karena mendapat kontrak langsung dari pabrikan Ducati, ujar Tardosi. Keberhasilan Digianantonio bersama Pertamina Enduro VR46 Racing Team tidak luput dari perhatian dunia MotoGP. Prestasinya yang gemilang membuat pabrikan Ducati tertarik untuk mengontraknya langsung untuk musim 2025 mendatang. Ini adalah pencapaian besar yang menandai puncak karirnya di MotoGP. Meskipun mendapatkan kontrak dari Ducati, Digianantonio tetap akan membalap bersama Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Ia akan mengendarai Desmosedici versi pabrikan, yang memberikan keunggulan kompetitif di lintasan. Keputusan ini menunjukkan loyalitasnya kepada tim yang telah memberinya kesempatan untuk bangkit dan bersinar kembali. Dengan dukungan dari Ducati dan Pertamina Enduro VR46 Racing Team, masa depan Digianantonio di MotoGP terlihat sangat cerah. Pengalaman, keterampilan, dan dedikasi yang dimilikinya membuat banyak pihak yakin bahwa ia akan terus meraih prestasi gemilang di musim-musim mendatang. Kisah Fabio Digianantonio adalah contoh nyata bagaimana kerja keras, ketekunan, dan dukungan dari orang-orang di sekitar dapat membawa seseorang mencapai puncak kesuksesan. Dari seorang pembalap yang sempat terpinggirkan, kini ia berdiri sebagai bintang baru yang siap mengukir sejarah di dunia MotoGP. Marco Bezzeci bangkit, siap tatap juara di MotoGP Silverstone 2024 dengan Desmosedici GP23 Livery Special Peringatan 75 Tahun MotoGP. Marco Bezzeci, pembalap muda berbakat asal Italia, siap menatap podium tertinggi di ajang MotoGP Silverstone 2024. Bezzeci, yang dikenal karena keberaniannya di lintasan, akan mengendarai Desmosedici GP23 dengan Livery Special yang dirancang untuk memperingati 75 tahun perjalanan MotoGP. Kehadiran Bezzeci dengan Livery khusus ini diharapkan dapat menambah semangat tim dan memberikan penghormatan kepada sejarah panjang olahraga balap motor yang prestisius ini. Musim ini, Marco Bezzeci menunjukkan performa yang luar biasa. Setelah beberapa kali mengalami masa sulit, ia berhasil bangkit dan menunjukkan kemampuan terbaiknya di beberapa seri terakhir. Determinasinya untuk selalu memberikan yang terbaik di setiap balapan membuatnya menjadi salah satu pembalap yang patut diperhitungkan dalam perebutan gelar juara dunia. Desmosedici GP23 yang akan dikendarai Bezzeci di Silverstone ini tidak hanya dilengkapi dengan teknologi terkini dari Ducati, tetapi juga memiliki desain Livery Special. Livery ini dibuat untuk memperingati 75 tahun MotoGP, sebuah perayaan yang menandai perjalanan panjang dan penuh warna dari dunia balap motor. Desainnya menggabungkan elemen-elemen klasik dan modern, menggambarkan berbagai momen bersejarah dalam dunia MotoGP serta memberi penghormatan kepada para legenda yang telah mengharumkan nama ajang balap ini. Yang membuat balapan di Silverstone semakin istimewa adalah kehadiran langsung Valentino Rossi. Sang legenda MotoGP ini akan hadir di sirkuit untuk memberikan dukungan langsung kepada Marco Bezzeci. Rossi, yang merupakan mentor dan inspirasi bagi banyak pembalap muda termasuk Bezzeci, diharapkan dapat memberikan semangat tambahan bagi tim dan Bezzeci sendiri. Kehadirannya di padat MotoGP Silverstone akan menjadi momen berharga bagi para penggemar yang merindukan aksi-aksi sang juara dunia sembilan kali ini. Saya sangat bersemangat menyambut balapan di Silverstone. Menggunakan motor dengan livery spesial peringatan 75 tahun MotoGP adalah sebuah kehormatan besar. Ditambah lagi, dengan hadirnya Valentino Rossi yang akan memberikan dukungan langsung, saya merasa semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik, ujar Bezzeci dengan penuh antusias. Gelaran MotoGP Silverstone 2024 diprediksi akan menjadi salah satu balapan paling spektakuler tahun ini. Selain merayakan 75 tahun MotoGP, kehadiran Marco Bezzeci dengan Desmosedici GP23 berlivery spesial ini juga menjadi daya tarik utama. Para penggemar balap motor dari seluruh dunia dipastikan akan menyaksikan dengan antusias, menantikan apakah Bezzeci dapat meraih kemenangan dan membawa pulang trofi yang bergensi. Valentino Rossi juga menyampaikan rasa bangganya terhadap perkembangan Bezzeci. Saya sangat bangga dengan Marco. Dia telah menunjukkan dedikasi dan kerja keras yang luar biasa. Saya yakin dia bisa meraih hasil yang terbaik di Silverstone. Kehadiran saya di sini untuk mendukungnya sepenuh hati, kata Rossi dengan senyum khasnya. Perayaan 75 tahun MotoGP ini merupakan momen bersejarah yang menunjukkan betapa besar dan berpengaruhnya olahraga balap motor ini di kancah internasional. Dari masa ke masa, MotoGP telah menghadirkan berbagai kisah heroik, inovasi teknologi, dan persaingan ketat yang selalu memukau para penggemar. Dengan livery spesial ini, Marco Bezzeci dan timnya berusaha menghormati masa lalu sekaligus menyongsong masa depan yang lebih gemilang. Dengan persiapan yang matang dan semangat yang tinggi, Marco Bezzeci dan timnya kini berada dalam kondisi terbaik untuk menghadapi balapan di Silverstone. Mereka berharap, melalui livery spesial ini, mereka dapat memberikan penghormatan terbaik kepada sejarah MotoGP sekaligus menciptakan momen bersejarah baru yang akan dikenang oleh generasi mendatang. Balapan di Silverstone ini diharapkan menjadi ajang pembuktian bagi Bezzeci bahwa ia mampu bersaing dan meraih gelar juara di ajang MotoGP yang penuh gengsi ini. Marco Bezzeci bangkit, siap tatap juara di MotoGP Silverstone 2024 dengan Desmo Sedici GP23 berlivery spesial peringatan 75 tahun MotoGP. Marco Bezzeci, salah satu talenta muda paling bersinar dalam dunia balap motor, siap bangkit dan menatap gelar juara di ajang MotoGP Silverstone 2024. Pembalap Italia ini akan mengendarai Desmo Sedici GP23 dengan livery spesial untuk memberingati 75 tahun MotoGP. Keberadaannya di lintasan dengan motor berdesain khusus ini tak hanya menambah semangatnya, tetapi juga menambah daya tarik tersendiri bagi para penggemar balap motor di seluruh dunia. Bezzeci, yang bergabung dengan VR46 Racing Team yang didirikan oleh legenda MotoGP Valentino Rossi, menunjukkan performa impresif sepanjang musim ini. Setelah beberapa hasil yang mengecewakan di awal musim, ia berhasil bangkit dan menunjukkan kemampuannya yang sesumbuhnya. Dengan dukungan penuh dari timnya, Bezzeci kini menatap gelar juara dengan penuh keyakinan. Desmo Sedici GP23 yang akan digunakan Bezzeci di Silverstone ini bukanlah motor biasa. Selain dilengkapi dengan teknologi terbaru dari Ducati, motor ini juga memiliki livery yang didesain khusus untuk merayakan 75 tahun sejarah MotoGP. Desain ini mencerminkan perjalanan panjang dan penuh warna dari ajang balap motor paling prestisius di dunia ini. Dengan perpaduan elemen klasik dan modern, livery ini memberikan penghormatan kepada para legenda yang telah mengharumkan nama MotoGP selama bertahun-tahun. Keistimewaan lain dari MotoGP Silverstone 2024 adalah kehadiran langsung Valentino Rossi di Padek untuk memberikan dukungan kepada Bezzeci. Rossi, yang dikenal sebagai salah satu pembalap terhebat sepanjang masa, telah menjadi mentor dan inspirasi bagi banyak pembalap muda, termasuk Bezzeci. Kehadiran Rossi di Silverstone diharapkan dapat memberikan dorongan moral yang besar bagi Bezzeci dan seluruh tim VR46 Racing. Saya sangat bersemangat dan termotivasi untuk balapan di Silverstone dengan Desmosedici GP23 berlivery spesial ini. Perayaan 75 tahun MotoGP adalah momen bersejarah, dan saya merasa terhormat bisa menjadi bagian dari perayaan ini. Kehadiran Valentino di sini memberikan semangat tambahan bagi saya. Dia selalu menjadi inspirasi, dan dukungannya sangat berarti, ujar Bezzeci dengan penuh semangat. MotoGP Silverstone 2024 diprediksi akan menjadi salah satu balapan paling dinantikan tahun ini. Selain merayakan 75 tahun MotoGP, kehadiran Bezzeci dengan Desmosedici GP23 berlivery spesial ini juga menjadi daya tarik tersendiri. Para penggemar balap motor dari seluruh dunia akan menyaksikan dengan antusias, menantikan apakah Bezzeci dapat memberikan penampilan terbaiknya dan meraih gelar juara di ajang bergensi ini. Perayaan 75 tahun MotoGP ini adalah momen bersejarah yang menegaskan betapa besar dan berpengaruhnya olahraga balap motor ini di kancah internasional. Dari masa ke masa, MotoGP telah menghadirkan berbagai kisah heroik, inovasi teknologi, dan persaingan ketat yang selalu memukau para penggemar. Dengan livery spesial ini, VR46 Racing Team dan Marco Bezzeci berusaha menghormati masa lalu sekaligus menyongsong masa depan yang lebih gemilang. VR46 Racing Team dan seluruh timnya kini berada dalam semangat tinggi, berlatih keras dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat matang untuk menghadapi balapan di Silverstone. Mereka berharap, melalui livery spesial ini, mereka dapat memberikan penghormatan terbaik kepada sejarah MotoGP sekaligus menciptakan momen bersejarah baru yang akan dikenang oleh generasi mendatang. Dengan dukungan penuh dari Valentino Rossi dan seluruh tim, Marco Bezzeci siap memberikan yang terbaik dan menatap gelar juara di MotoGP Silverstone 2024. Terima kasih telah menonton!